Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu, lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu, dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain, dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan, atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar, dan sudah pasti, bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan cakat itu, keluar pintu gerbang, kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan dua atau tiga orang saksi, haruslah mati dipunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan satu orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila sesuatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalnya bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu, dan meminta putusan, mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim. Dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan dengan setia segala yang ditunjukkan mereka kepadamu. Menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu, haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu. Ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar dan menjadi takut, dan tidak lagi berlaku terlalu berani. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan telah menudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu, yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu, haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu, tidaklah boleh kau angkat atasmu. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Juga, janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun, janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya, salinan hukum ini, menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya, untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum, dan ketetapan ini, untuk dilakukannya. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu, ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya, di tengah-tengah orang Israel.